I feel nauseous believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me Assalamualaikum mas bro ya Welcome back to channel youtube yang paling madep Se alhamdulillah BBN TV Rebon Jadi sekarang itu Mang BBN baru pulang dari Jambi ya Dan sesuai dengan janji Mang BBN sama mas bro semua Kalau misalkan Mang BBN ke Jakarta Mang BBN bakalan silaturahmi lagi ya Main lagi ke tempatnya Bang Sen Floki and the Clan Karena banyak juga dari mas bro semua yang nanyain ke Mang BBN Mang BBN kapan main lagi ke tempat Bang Sen Terus Mang BBN kapan kolep lagi ya Nah jadi biar tidak ada simpang siur ya Berita-berita hoax di dunia pergosipan Jadi Mang BBN main kesini Mudah-mudahan aja Apa disini responnya bagus ya Terus tidak disediain parang ya Kalau disediain parang Mang BBN balik kuenya Jadi pokoknya jangan kemana-mana cekidot Tetep like, komen, share sama di subrek Pokoknya I love you badan Oke mas bro ya Ini Mang BBN sudah bersama si Lamor Gini Tuh Ya Ini sih pintunya muka ya Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Halo Wee, gila Kang BBN Bang Sen, sehat? Enggak, ini settingan Kan sebelumnya tadi kita sudah ketemu Cuma ini pura-pura aja, baru ketemu aja ya Halo guys Bang Sen sehat? Alhamdulillah sehat Wah makin cakep eh Asli gak sih Makin putih, makin cakep, makin keren Penonton Youtube makin banyak Amin 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 Ya Subscriber berarti udah mau sejuta Amin Amin Ya Allah Nah jadi gini Bang Sen kan Ini tuh permintaan dari para netizen Oke Katanya Mang BBN nanti kalau ke Jakarta Mampir ke tempat Bang Sen katanya Nah terus Apa Katanya tuh bikin collab lagi bareng Bang Sen katanya Soalnya udah banyak yang kangen sama aksi kita berdua ini tuh Anjay memang Sama kedeketan kita berdua Jadi gimana kabar Bang Sen selama ini? Alhamdulillah keji Tuhan baik Bang BBN Bang BBN gimana kabarnya? Baik atuh Kan ini abis liburan Ajeee Abis liburan Gaya ya Abis terbang ya Iya dong Terbang terus ya Kerennya Gaya ya Anjir belagu Bang BBN Mantap lah pokoknya Berapa bulan sih kita gak ketemu? Ada Berapa ya? Gak ketemu Ada Tiga Empat Tiga bulanan kayaknya Tiga bulanan ya Terakhir Mang BBN kesini ya Terakhir Mang BBN kesini tuh Mas bro Mang BBN Naklukin anjing yang Galak itu masih ada gak? Anjing Galak itu udah dipulangin Udah dipulangin Tapi udah baik Ya 20% lah 20% 20% dulu Enggak Bentar 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 mas bro Kita balikin ya Biar Mang BBN in frame Anjir Ini ayam giling Yang sekarang Mang BBN pake Kalau misalkan Ada yang mau pesan Ini Ngikutin Menunya Mang BBN Ngasih makan ke doginya Bisa ya Oke mas bro ya Ini Mang BBN sengaja masuk di dalam video ya Tara-tara nya Jadi biar terlihat kedekatan Mang BBN sama Bang Sen ya Ini Mang BBN juga udah kangen Udah kangen ya sama Bang Sente ya Jadi Mungkin Bang Sen juga Tau gitunya Kemarin-kemarin tuh kan sempet Ada Kita ada sedikit Berselisih paham Selisih paham ya Berselisih paham ya Tapi tidak berantem ya Tidak kita berantem Tidak gontok-gontokan juga Tapi Ya Namanya Apa ya Boleh dibilang saudara Pasti ada ininya ya Dan itu tetap aja Gara-gara ada pemicunya Pemicunya itu si gogok itu ya Pokoknya mah yang itu Jadi Soalnya banyak juga yang komen Mang BBN katanya Jangan sampai pisah Sama tim Ploki and the Clan Katanya jangan berantem sama Bang Sen Kata Mang BBN itu Nah Mang BBN mah gak berantem ya Udah Udah biasa lah Kayak berantem adek kakak gitu Tapi ya Akhirnya Mang BBN buktikan Mang BBN datang ke tempatnya Bang Sen Dan Alhamdulillah Diterima dengan baik ya Tidak diusir Dan juga tidak diintimidasi ya Enggak dong Enggak dong ya Kalau diintimidasi Mang BBN balik ke Bangung Makanya Gimana Bang Gimana Bang Kemarin kan sebenarnya cuma Salah paham kan Yang masalah si Tori Karena Miskomunikasi aja Sebenarnya Gitu Mang BBN Di sisi lain udah gak enak Sama yang satu Di sisi lain juga Ya Gak enak juga sama Bang Sen Iya gak enak juga sama Bang Sen Terus di tengah-tengah Bingung juga Iya Makanya bingung ya Jadi kadang Mang BBN mikir Mang BBN tuh orangnya Mungkin ya rada-rada bego dikitnya Tapi gak apa-apa ya Tapi ketika udah Diklarifikasi udah ketemu Akhirnya ternyata Ya gak seperti itu guys Iya Jadi Tidak Tidak ada Apa ya Bang BBN orangnya baik Polos Pokoknya The best lah Tapi kan Bang Sen juga baik ya Soalnya Mas Bro Tiap Mang BBN ke Jakarta Bang Sen tuh suka nge-WA Polian postingan Mang BBN Mang BBN ke Jakarta ya Nanti mampir ke rumah gua Nanti mampir ke rumah gua gitu ya Jadi Dengan diajak gitu pun Mang BBN tuh udah ngerasa Wah Udah kayak dianggap saudara gitu ya Jadi sebaliknya juga Kalau misalkan Bang Sen ke Bandung Itu wajib ke tempat Mang BBNnya Meskipun terakhir ke Bandung Bang Sen tidak ke rumah Kan Banjar nama Bandung kan jauh itu Akan ada toh Nggak ke Bandung terakhir ngapain ya Itu yang Itu Oh ngupir Ngupir Terakhirnya ngupir Tapi ngabarin juga sih Kalau gak salah waktu itu Mang BBN lagi keluar Kok lagi ke Subang Eh kemana Yang Magelang apa Magelang mana Magelang Ini majaleng kak Iya gitu Iya Lai keluar Lai keluar guys Enggak mas bro Enggak Enggak ya Bohong Cuma bohong ya Itu Bang Sen udah gak mau Ini Gak mau mampir Jadi pelan-pelan kita Kedepatnya gimana nih Nah jadi nih Apa Buat Bang Sen sendiri Mang BBN mau nanya Kapan mau ke Bandung lagi Soalnya banyak fans-fans Dari pelan-pelan yang menunggui Bang Sen buat dateng Ya doain lah Bulan depan lah 6 bulan depan ada Kita bisa kesana Amin Terus Mang BBN juga liat ya Konten-kontennya sekarang Bang Sen tuh itu Sinematik banget gitu Ada editor depan Openingnya Editannya bagus gitu Kenapa itu tuh bisa sampai seperti itu Apa baru sadar gitu Harus pake editor Kenapa gak dari dulu Kalau Mang BBN kan sih dik gitu Videonya gitu-gitu aja Karena belum ada budget buat editor Apa ya Biar lebih berkembang aja Soalnya kan Makin kesini itu Persaingan makin banyak kan Banyak yang bikin youtube Apa segala macem Jadi Kita harus bisa Inovasi juga Betul Betul mas bro Jadi udah ya Jadi buat mas bro semua Ini Mang BBN udah Ketemu sama Bang Sen juga Udah clear juga Mang BBN sama Bang Sen Terus sama Bang Kevin Bang Leo Semua yang ada disini Gak ada masalah ya Terus Bang Sen juga sama Keluarga Mang BBN juga Gak ada masalah ya Aman dong Mama juga titip salam Salam balik juga buat Mak Buat Bang Sen Pokoknya mah nanti Kalau disana Nanti disediain liwat Sediain lele Sediain betai Sama jengkol ya Mantep banget Madep Madep Pokoknya lama ya Jadi buat fans Kenapa tuh Pokoknya buat fansnya Floki and the Clan Ataupun fansnya Mang BBN Yang suka nonton Yang selalu support ya Jadi Sudah tidak ada lagi masalah Itu macemainan Cuma sebentar aja Nah guys Jadi Bang BBN Kesini juga Pengen ngelukin Anjing galak juga kan Jadi kan Mang BBN itu ada Anjing galak Yang 10 tahun Dikurung di kandang Itu Mang BBN nonton ya Kontennya ya Pas ditonton kontennya Itu ada yang cowok Yang pake baju hitam Gitu kalau gak salah Pas dia mau ngeluarin Dia kan kena gigi tuh Iya iya Kena gigi terus Sama Floki kan Dijatuhin mentalnya gitu Nah Mang BBN itu Sekilian kesini Sekilian penasarannya Soalnya terakhir yang dulu Yang anjing galak Itu berhasil Berhasil dilus-lus Berhasil diajak jalan Makanya yang sekarang Sebenarnya Mang BBN itu Ditang-tang Mang BBN Coba tuh yang di dalam Taklukin katanya Yaudah ya Gaskin Jadi pokoknya jangan kemana-mana Habis ini Mang BBN Mau naklukin anjing Yang 10 tahun Di Kurung Oke Itu jangan kemana-mana Jangan lupa subscribe pokoknya Channel BBN TV Reward Jangan lupa juga Di subrek Channel Youtube-nya Bang Shen Floki and the Clan Biar cepet sejuta Jadi kalau udah sejuta Nanti katanya Mau syukuran Mau potong ayam Pasti Potong kambing Kambing Oke siap Gaskin pokoknya Terima kasih mas bro Jangan lupa like Jangan lupa like